Setelah berbulan-bulan terombang ambing di samudera yang luas bersama seekor harimau benggala dewasa Pada akhirnya skocinya terdampar di sebuah pulau terapung Setelah mengikat skocinya, ia langsung memakan akar pohon, dia sangat kelaparan Ini pulau yang sangat aneh, semua daratnya dibentuk oleh akar pohon yang saling mengikat Dan terdapat ribuan merket serta kolam-kolam air tawar di tengahnya Dia saja guys, merketnya begitu lucu Dia pun segera jebur ke kolam air tawar tersebut Bahkan dia memuaskan diri dengan berenang Si harimau benggala memakan merket dengan puasnya Namun keanehan kembali terjadi ketika senja para merket seperti ketakutan menjauhi kolam Richard Parker pun juga seperti ketakutan berlari menuju skocinya Begitu tercengangnya, pria ini ketika melihat air kolam berubah menjadi bercahaya dan memakan ikan-ikan Lalu ia memetik bunga pohon dan ia kembali kebingungan melihat gigi manusia ada di dalam kelopak bunga Di pagi harinya, ia dan si harimau pun pergi dari pulau ini Akhirnya setelah sangat lama terombang ambing di lautan mereka pun terdampar di daratan